Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketchdroid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game blog street nah jadi buat menurut yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya caranya mudah cukup di klik aja nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya lalu tinggal klik copy nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa pastikan di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini tuh ya nah ini punyanya hirimi jadi nanti kalau misalnya ya kalian run script ini nah punya hirimi itu dia ada beberapa tipe punya ada hirimi X terus ada hirimi yang cespam ada hirimi hyper nah ini aku pakai ini versi yang hirimi hyper punya nah disini tuh ada event sinya terus eventnya tuh ya tuh kalian bisa lihat ya ini udah bisa kita pakai terus juga bisa langsung nge-skill nge-skill gitu otomatis nih siapa tahu bisa jadi opsi buat kalian punya nah cuman ini sayang banget punya fruit itu enggak bagus enggak pakai magma jadi kalau misalnya kamu pakai ini sih gue saranin pakai magma aja terus pakai melinya yang ini punya yang bagus lihat meyakannya cocokin aja cocoknya pakai mana tuh ya Nah di sini nanti kalian bisa pilih juga ada beberapa opsi ya ini vlognya itu ada di bagian setting nih jadi kalian bisa masuk setting terus mau remove vlognya lewat sini ya supaya terang nanti kalau misalnya kalian di dangerous 6 atau kalian bisa lihat di sini juga kalian bisa opsi mau pakai spam skill atau enggak pernah kita bisa coba klik nih misalnya kita nggak mau spam spam skill tuh bisa juga ya jadi nanti eh sistemnya nggak tahu tuh ini kebanyakannya di pelan-pelanin gitu apa gimana segitu aku nggak gitu paham tapi disini ada beberapa opsinya tuh ternyata misalnya ya kayak itu ya Nah ini juga kebetulan statku itu lagi masih adanya di ini tuh ya di gun jadi pastinya ini damage agak lama tuh ya digantunya kayak gini tapi ini oke aja masih bisa dipakai tuh kalau misalnya kalian lihat ya masih bisa ngedamage gitu bagus nah ini kalau misalnya di menu si eventnya kita bisa kalian lihat di sini ya ini udah cukup oke situ ya kalian bisa lihat di sini kita bisa pilih zonanya kita mau di zona berapa nih misalnya ini aku pilihnya zona 6 terus aktifin si event terus bagian bawahnya di sini juga ada set low HP jadi nanti kalau kita apa namanya HPnya segini ya kayak 40% gitu atau sisanya 4000 gini kita bakal diteleportin ke yang tempat tinggi gitu supaya nggak kena sama teror saknya kayak gitu ya tuh nah disini juga ada beberapa pilihan nih sebenarnya kita mau pilih kayak misalnya mau spam sword atau spam gun ini sih paling bagus sih kalau menurutku pakainya dua temennya kayak gini nih nah pakainya setting dua nih jadi nggak terlalu banyak spamnya cuman kebetulan karena ya punya aku belum diunlock dan nggak ada free pun aja dia kayak gini ya jadi lama banget ya tuh nanti dia bakal balik lagi ke situ dan kebetulan punya aku yang diaktifin itu cuma yang merle sama gunnya tuh ya untuk startnya ya tuh jadi pilihnya oke sesuaiin aja sama saat kalian supaya nggak terlalu banyak ke spam dan nggak kebuang gitu tuh ya nah ini nanti dia bakal nunggu lagi kayak gini pas nunggu juga setauku dia kayak nebak-nebak bikin itu di samping-sampingnya jadi tetap render juga tuh ya walaupun kita enggak muter-muter ini sih cukup lumayan punya cuma ya aku belum menemuin terorsak cuman nanti kalau misalnya ada bug pastinya bakal di fix developernya tenang aja tuh ya ini mereka udah masuk ke bagian update event punya hirimi jadi kalau misalnya kalian mau tahu info-info update terbarunya mereka sih pantauin aja di discordnya bakal diinfoin disana tuh ya jadi nanti apa yang update apa yang update cek aja ya nih discordnya ada di sini nih kayak gitu untuk get keynya juga mudah kayak biasa dan enaknya kita tuh bisa bisa pilih beberapa tipenya punyanya hirimi punya kalian bisa pakai yang hirimi X atau hirimi yang hyper new atau mungkin hirimi V2 atau V1 itu ada tuh lengkap banget ya nanti pas kalian run itu tinggal pilih ini aku pakai yang hirimi hyper punya tuh kayak gini tuh ya nah ini sistem ngehitnya juga kalian bisa lihat nih ya akan bisa pilih ya opsinya pakainya mele aja tuh jangan pakai apa namanya fruit ya tuh udah oke banget ngehit ngehitnya juga udah normal bagus tuh ya ya untuk lawan shark udah bisa udah lancar ya lumayan kalian lihat ya ini masih update yang pertama dari punyanya hirimi udah kayak gini ini udah cukup oke punya nah tungguin aja nanti kalau misalnya ini nge-spawn apa namanya teror gitu bakal kayak gimana cuma nggak tahu ya ini bakal nge-spawn apa enggak sambil kita tungguin di sini sambil cekin fitur-fitur lainnya hati-hati aja punya ini kalau kalian nge-scroll-nge-scroll jangan lupa pilih juga supaya siapa tahu ini mempengaruhi temen ya untuk pilih mele-nya otomatis nah disini kita bisa aktifin juga kalau misalnya mau respivor atau fitri kalian aktifin bisa-bisa aja tuh ya Nah di sini ada ada bonfarm juga kalau kos-kos yang lamanya sih udah oke ya dan scriptnya ini tuh lebih ringan aja tuh ya untuk yang hidupnya terbaru ya yang sebelumnya itu kayak lambat atau mungkin loadingnya kayak pelan gitu tuh ya untuk yang update terbaru ini yang terakhir ini udah oke banget sih tuh ya nggak ada gini-gini ternyata di sini ada untuk ya player juga ini setting tuh ya jadi disettingnya ini ada untuk fog nya jadi kalau kalian mau pakai bisa lewat sini ya untuk masalah skill-skillnya hold dan sebagainya aku nggak tahu tuh ya dari yang mana settingan ya Nah ini misalnya kita lawan kayak kapal gini tuh udah oke oke banget ya ya aku pilihannya cuma pakai dua nih ya pakai solgitar sama ini karena ya statku cuma ada di situ punya tuh damagenya udah oke banget lah ya untuk lawan kayak gini lawan kapal tuh sabi banget ya nggak ada masalah kalau lawan kapal ya tuh mantap ya Ternyata nggak keganggu cuma emang tetep lihat melihat paling rekomen itu pakenya mele sama pakai ini apa namanya fruit gitu ya fruitnya magma ya supaya oke banget ya kalau kayak punya ku gini pastinya bakalan lama banget ya karena magma bisa ngespam gitu dan ngejatuh-jatuhin kebawah ya Nah bagusnya juga kalau kalian pakai magma pas kalian ini pakai safe mode mode nanti ketinggian yang tinggi gitu nggak kena sama teror bisa lemparin magma nya kebawah teman-teman ya kayak gitu ya Nah terbagian bawahnya juga ya kalian bisa lihat nih ya tuh ada settingan ini fog-nya di sini kayak gitu terus yang remove notification juga bisa kalau misalnya mau lebih ringan sama di bagian atas ini yang itu tuh ya skill spam nih skill spamnya kalian bisa opsional ya mau di on-in atau di off-in kayak gitu ya Nah terbagian bawahnya di sini ada menu-menu item juga nih menu-menu itemnya juga udah oke lengkap ya yang kirim yang versi hyper nih oke banget teman-teman ya tuh mengenai perpilihnya ya jangan yang V2 atau V1 atau mungkin yang X nya ya beda ya tuh ya nih itu oke banget teleportnya juga udah ada ini yang si event yang terbarusan yang di-update terbarunya mereka tuh ya set posisi juga nih kalau misalkan mau setting kalau aku settingnya default aja udah oke Reservoir juga udah oke bagus nih nih lawan lagi tuh ya lawannya sebis lagi tuh ya kalau kita nggak terlalu bisa ngebuktiin gitu tuh ya harusnya lawannya teror sak Coba nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya nanti kalian ketemu sama teror sak rasanya script ini tuh kayak lama hitnya gitu kalian bisa komen aja pakai script lain misalnya kalian pakai punya m3 gitu kalian combine untuk nge-hit si teror sakit itu bisa mereka gitu ya banyak yang ngakalin itu pakai dua script gitu jadi pakai satunya script yang kayak gini nih yang nge-spam-spam gini atau yang bisa langsung ya kayak gini banyak skill-skill gitu dan yang satu lagi pakai m3 itu semuanya sekarang pada pakai kayak gitu bener kebanyakan ya Jadi kalian itu bisa paham di si event itu bener-bener 100% ya nggak balik-balik gitu ya tuh ini juga oke banget ya remselet ya startnya digun juga ternyata enggak terlalu buruk dan ya masih oke-oke banget ya Nah ini start di bagian sini supaya bagian sini yang terakhir di sini ada MSC oh ini SP nya kayak gini tuh ya dan yang terakhir MSC ya MSC juga simpel-simpel aja nggak terlalu banyak gimana tuh ya tuh yang utama-utama dari infrit juga kalau misalnya kalian mau pakai buat visual nah kurang lebih gitu tuh ya yang utamanya sih pastinya di bagian si eventnya udah bisa kalian pakai penyanyi hirimi siapa tahu kalian cocok dan ya enak aja di tempat tempat kalian temen ya jadi ya tinggal langsung dipakai aja ya kalau di tempatku sih enak-enak aja cuma belum kau coba aja lawan terornya cuma kalau lawan yang kayak shark biasa terus lawan si bis tuh ya ini oke-oke aja nggak ada masalah kapal kita juga normal dan ya settingannya juga nggak banyak tinggal kalian aktif-aktifin gitu ya ini aku pakai solgitar juga masih bisa menang nggak mudah kalah temen nggak mudah mati ya temennya tuh jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat kalian udah nonton videonya buat kalian yang suka semua videonya bisa di like dan buat kalian nggak suka semua videonya bisa di dislike buat kalian masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat menanggungin subscribe silahkan bisa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel sketch droid thank you see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati